Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temennya dengan channel kita ya seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temennya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo a1k lagi temennya yang kendalanya itu sangat menjengkelkan sekali temennya kata pemiliknya seperti itu ya biasa lah temennya jadi sebenarnya HP ini normal itu namun kendalanya itu sering keluar iklan bisa dilihat seperti ini tampilan dari HP Oppo a1k temennya Oke seperti yang kita lihat bersama di sini teman-teman ya dari awal yang tadi HP ini keluar iklan terus-menerus dan HP ini kata pemiliknya itu sangat lemot ya temennya semenjak keluar iklan terus-menerus seperti ini Oke di sini kita akan membahasnya temen-temen ya Bagaimana cara mengatasi HP Oppo a1k yang kendalanya itu keluar iklan terus-menerus hingga menyebabkan HP ini lemot ya temen-temen sangat berat sekali jadi ini tentunya sangat menjengkelkan buat penggunanya Oke di sini kita akan membahasnya Bagaimana cara mengatasinya namun seperti biasa temennya sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan itu temennya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya share janiski biar tidak gagal paham temennya nah ini bisa kita lihat ya di sini masih keluar iklan terus-menerus ya temennya tentunya ini sangat menjengkelkan bagi penggunanya tentunya karena sangat sering terjadi untuk di HP Oppo a1k di HP Infinix atau realme ya atau yang lainnya itu sangat sering terjadi untuk keluar iklan terus-menerus seperti ini temennya yang perlu kita lakukan adalah kita akan menghapus beberapa aplikasi atau aplikasi yang kadang-kadang kita tidak sengaja terdownload secara otomatis itu temennya Oke kebetulan ini pemakaiannya adalah orang tua jadi enggak mungkin dia memakai aplikasi-aplikasi yang aneh-aneh gitu temennya Oke sekarang kita bisa close-close dulu untuk iklannya ini temennya dan selanjutnya bisa kita cek di pengaturan apakah benar ini adalah HP Oppo a1k kita buka pengaturan itu temennya Oke nah ini masuk ke browser ya Oke kita close semua dan kita buka pengaturan atau setting kita cek untuk tipenya dulu temennya Oke kita buka pengaturan selanjutnya tentang ponsel nah ini bisa kita lihat di sini bisa kita lihat ya untuk tipenya atau nama perangkat adalah Oppo a1k atau cph 1923 temennya dan sekarang kita tes dulu temennya kita buka YouTube ya Apakah seperti kata orangnya kalau buat buka YouTube dan lain sebagainya itu keluar iklan terus-menerus itu temennya ke kita tes kita buka YouTube dulu temennya ya siapa tahu HP kalian terjadi seperti ini kalian bisa ikuti tutorial ini temennya pokoknya disimak terus jangan skip biar tidak gagal paham ya kalian bisa share juga video ini ke teman kalian atau ke saudara kalian ya ya siapa tahu teman kita lagi jengkel dengan HPnya terjadi hal seperti ini juga temennya kalian bisa terapkan metode ini temennya Oke kita tunggu Apakah dia nanti keluar iklan itu temennya ini bisa dilihat ya di sini kita buka YouTube langsung keluar iklan itu temen kita belum memutar saja udah tampil iklan seperti ini temennya Oke jadi apa yang harus kita lakukan pokoknya disimak terus jangan skip biar tidak gagal pamit temennya sekarang langsung saja kita close ya temennya untuk iklannya ini bisa kita close semua Oke kita close close dulu iklannya temennya Oke selanjutnya bisa kita cek klik untuk apa sih yang keluar dari iklan ini apa penyebabnya kita bisa Scroll dari atas ke bawah temennya bisa dilihat ini ada notifikasinya kita sebenarnya juga bisa untuk menonaktifkan notifikasi notifikasi aplikasi seperti ini temennya bisa dilihat ini adalah penyebab-penyebab yang mengeluarkan iklan itu temennya nah ini untuk ini di shopee ya terus apk market ini di browser ya temennya bisa kita lihat di sini oke nah ini sangat banyak sekali sebenarnya ini ya aplikasi umum itu menengah tahun apa bisa terjadi seperti ini keluar iklan terus-menerus jika kita buka YouTube dan lain sebagainya Oke di Lazada seperti inilah ya padahal ini yang maka ini orangtua karena sudah kita tanyakan apakah sampaian gitu ya Apakah orangnya ini pakai aplikasi misalnya shopee dan lain sebagainya katanya enggak jadi kita sudah di ini ya teman-temannya sudah diizinkan untuk menghapus semua aplikasi yang tidak dipakai teman-teman Oke langsung saja kita mulai teman-teman kita hapus saja aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak kita gunakan ya teman-temannya Oke misalnya disini ada aplikasi apa ini teman-temannya Oke kita tunggu masih loading nah ini emo ini saya pastikan orangnya enggak akan memakai ini bisa dilihat disini baru terdownload karena kita harus mengkasih izin ya teman-temannya Oke kita close saja langsung saja kita tekan dan tahan ya teman-temannya pada aplikasi imonya kita tekan lama selanjutnya bisa kita hapus aplikasinya teman-temannya Oke kita ngudut dulu biar lebih smooth ya teman-temannya Oke maaf ya teman-temannya sekarang kita bisa lanjutkan sekarang kita hapus aplikasi imonya teman-temannya kita tekan dan tahan pada aplikasi imo selanjutnya tinggal kita hapus saja Oke kita hapus untuk aplikasi imonya ya dan kita hapus semua aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak kita gunakan ya teman-temannya misalnya disini aplikasi ini ya ini enggak jelas ini aplikasi apa enggak mungkin juga orangnya pakai ini jadi ini sangat memberatkan HP ya jadi kita hapus-habus aja misalnya nah kayak ini indodak ini temen-temannya Oke atau aplikasi-aplikasi misalnya kayak antivirus dan lain sebagainya dia yang gambar sabu gambar jet misalnya pesawat itu ya pokoknya antivirus AVG atau lain sebagainya kita bisa tekan lama pada aplikasi selanjutnya tinggal kita hapus seperti ini teman-temannya Oke bisa dilihat kita hapus-habus aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak kita gunakan ya teman-temannya Oke hapus saja semua aplikasi yang tidak kita gunakan ya teman-temannya Oke nah ini keluar iklan Masian itu menang kita cari lagi kita hapus semua aplikasi yang kira-kira tidak kita gunakan ya contohnya seperti tadi ya untuk di aplikasi imo dan lain sebagainya ini masih keluar iklan kita cari-cari saja terus ya untuk iklan ini apa sebenarnya penyebabnya kita hapus aplikasi yang ini temen-temen ya kita close dulu untuk iklannya sangat bandel sekali jika sudah tampil iklan seperti ini ya Oke nah ini untuk aplikasi ini ya inovasion ini ya yang paling atas di sebelah tiktok ini ya Nah ini entah aplikasi apa ini kita tunggu menyebabkan iklan juga ini sepertinya Oke cara menghapusnya sama ya teman-teman ya kita tekan lama pada aplikasinya tinggal kita hapus Oke bisa dilihat hanya seperti ini untuk cara menghapusnya temen-temen ya kalau di HP kalian tidak bisa kalian pilih info aplikasi lalu selanjutnya you install temen-temen ya semua aplikasi disini akan kita hapus temen-temen ya ini video ini juga nggak dipakai sama pemiliknya enggak tahu kenapa bisa terdownload seperti ini ya temen-temen ya Oke untuk cara menonaktifkan notifikasi seperti ini tinggal kita Scroll ke bawah selanjutnya tinggal kita geser ke kiri ya temen-temen Oke hanya seperti ini selanjutnya tinggal kita geser ke kiri selanjutnya kita pilih apa ikon gambar gini temen-temen kalau ditekan nggak bisa jadi harus kita geser ke kiri temen-temen oke bisa dilihat ini kita tekan nggak bisa ya caranya sangat mudah kita geser ke kiri saja seperti ini selanjutnya tinggal kita pilih ikon gerigi atau pengaturan selanjutnya tinggal kita nonaktifkan untuk pengaturannya bisa dilihat seperti ini kita pilih saja yang ikon geriginya nah misalnya ini ya contohnya oke selanjutnya tinggal kita nonaktifkan atau kita hilangkan centangnya pada izin notifikasi teman teman ya semuanya kita geser ke kiri lalu kita pilih ikon gerigi selanjutnya kita hilangkan centang pada notifikasinya ya jadi seperti itulah cara menonaktifkannya oke selanjutnya kita jika tidak lewat atas seperti ini atau lewat tampilan depan seperti ini kita bisa masuk ke pengaturan ya teman teman ya nah seperti IG ini sebenarnya tidak dipakai sama orangnya jadi kayak capcut ini ya YT musik ini nanti kita hapus semua ya teman teman oke kita buka saja lewat pengaturan selanjutnya info aplikasi ya kita close dulu semua kita buka pengaturan ya teman teman ya oke selanjutnya kita cari info aplikasi atau manajemen aplikasi oke sesuaikan saja pada HP kalian ya soalnya kadang namanya beda-beda nah ini ya manajemen aplikasi kita tunggu kita taruh saja oke selanjutnya kita hapus aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak dipakai teman teman ya misalnya kayak ini ya kayak capcut atau apapun itu ya misalnya ini bisa dibongkar ya dibongkar saja atau di uninstall disini tampilannya dibongkar jadi tinggal kita bongkar saja maka dia sudah terhapus ya oke kita cari oke semua misalnya capcut ini juga enggak dipakai sama orangnya ya karena orangtua yang pakai ya kita buka kita tunggu selanjutnya tinggal kita bongkar bongkar saja teman teman atau kita uninstall ya oke atau kalian hapus data jika HPnya tidak bisa dibongkar atau aplikasinya tidak bisa dibongkar dibongkar atau di uninstall kita hapus data saja oke capcut sudah proses ter uninstall kita cari-cari lagi semuanya ya yang kira-kira tidak tidak digunakan ya tidak kita gunakan atau aplikasi antivirus itu ya teman teman jangan di install itu ya karena itu sangat menyebabkan iklan ya teman teman oke hanya seperti ini untuk cara mengatasinya ya kita prosesnya kita percepat saja teman teman ya biar tidak kelamaan ya intinya kita hapus aplikasi aplikasi yang tidak kita gunakan ya teman ya oke kita percepat saja prosesnya biar tidak kelamaan hanya seperti ini ya sudah paham ya tentunya ya kalau kalian kurang paham nanti bisa komen di kolom komentar ya teman teman ya oke kita uninstall semua aplikasi-aplikasi yang tidak kita gunakan ya oke kita percepat selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman ya semua aplikasi sepertinya sudah kita hapus aplikasi yang tidak kita gunakan sekarang kita tes kita buka YouTube ya teman teman ya apakah nanti masih keluar iklan kita tunggu saja pokoknya kita percepat tadi intinya kita hapus semua aplikasi yang tidak kita gunakan ya oke kita coba untuk buka channel kita ya seni dan teknologi dan kita tes kita putar ya teman teman apakah nanti keluar iklan oke jadi seperti inilah cara mengatasinya oke sambil kalian like ya video ini biar banyak yang tahu ya teman teman ya seperti inilah cara mengatasi HP Oppo A1k atau untuk tipe lainnya juga sama seperti ini intinya kita hapus aplikasi-aplikasi penyebab iklannya ya seperti misalnya antipirus atau aplikasi-aplikasi yang tidak kita gunakan ya teman teman ya oke oke sepertinya sudah aman Oke gitu saja teman teman ya semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman ya oke sudah aman kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidah dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax